Langkah Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, pada kadernya Gibran Raka Buming Raka tengah dinanti publik. Pasalnya, Gibran sudah diajukan menjadi calon Wakil Presiden Prabowo Subianto. Soal langkah Megawati pada anak sulung Presiden Joko Widodo, Ibu Puan Maharani itu sempat mengancam para kader yang melakukan manuver di luar partai. Kalian siapa yang berbuat manuver, keluar. Karena apa, tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki melakukan manuver. Kata Megawati dalam video yang diunggap oleh kanal X at Political Juice. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya Ketua Umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon Presiden PDI Perjuangan, imbuhnya. Pernyataan Megawati itu disampaikan dalam acara Rapat Kerja Nasional Rakernas II PDIP. Di Sekolah Partai PDIP Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Selasa 21 Juni 2022, Megawati dengan tegas meminta kader yang menyeleweng untuk keluar dari partainya daripada dia pecat. Ingat lo, lebih baik keluar deh. Lebih baik keluar deh daripada saya pecat lo. Kamu saya pecat lo, kata Megawati dalam video tersebut tegasnya. Pernyataan lama Megawati sontak mengundang berbagai respons dari warganet. Kata ibu satu ini sudah begini, siapa yang berani melakukannya? Sudah diwarning jauh-jauh hari padahal komentar warganet. Marah beneran ini bu, tambah warganet lain. Ini statement Bumega tahun berapa ya? Bener juga sih, harusnya ditindak tegas juga. Tapi memang belum terbukti sih, kan belum daftar ke KPU? Tulis warganet di kolom komentar. Coba pecat dong kader yang nakal itu timpa lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.